Pemeriksa untuk memenuhi kebutuhan permintaan anggur di Kabupaten Ngada dan Nagekeo, kelompok tani ada rasa desa Lengkosambi Timur mulai mengembangkan anggur hitam. Pengembangan anggur hitam terlihat sangat cocok di wilayah Lengkosambi Raya, namun petani masih terkendala dengan air, karena tanaman anggur di saat musim panas banyak membutuhkan pasokan air. Lahan anggur kelompok ada rasa adalah kebun anggur pertama di Indonesia bagian timur. Kelompok tani ada rasa juga selalu mendapat pendampingan dari petugas PPL, sehingga proses penanaman hingga proses panen dan proses penjualan tidak menemui kendala. PPL Lengkosambi Raya Vincentius Usman mengatakan, kawasan Lengkosambi Raya sangat cocok untuk pengembangan anggur hitam dan anggur jenis lainnya. Namun kendala yang mereka alami saat ini adalah air, sehingga mereka berharap kepada pemerintah agar segera membuat irigasi atau sumur bor di lahan kebun anggur, karena tanaman anggur membutuhkan air yang cukup banyak di saat musim panas. Untuk kawasan Lengkosambi Raya akan dibuat kredit sain khusus untuk pengembangan budaya anggur. Untuk sementara kan anggur hitam, nanti kedepannya kita akan kembangkan lagi anggur jenis lain yang nilai ekonomisnya lebih tinggi dari itu. Harapan yang pertama sekali permintaan oleh petani adalah air irigasi. Entah pakai sumur atau bagaimana, yang pertama sekali itu air, karena di sini daerahnya panas, memang cocok habitatnya anggur hitam, tapi yang pertama kita butuhkan ada air. Karena ada beberapa kebun lain di desa lain yang kita dampingi itu kesulitan air. Kesulitannya air, kalau sinar matahari sudah sangat mendukung sekali. Jenis anggur yang dikembangkan di Lengkosambi Raya adalah jenis anggur hitam Alfonso Lafale. Dan akan dikembangkan lagi jenis anggur yang lain, karena lahan milik kelompok tani ada rasa masih luas dan sangat cocok untuk dilakukan pengembangan. Dari Bajawa Nusa Tenggara Timur, Alvin Basan, kontributor Nusantara TV melaporkan.